Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Amsal 28. Ayat yang kelima sampai sembilan belas, Amsal 20 ayat lima sampai sembilan belas. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan, dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, tidak baik, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 20 ayat 17-19 Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Judul renungan kita hari ini adalah Tetap setia kepada Tuhan Ditulis oleh Marvin Williams Sahabat suara kasih Sejumlah pencuri di Jerman mencuri truk trailer berpendingin, berisi lebih dari 20 ton coklat. Diperkirakan harga coklat yang dicuri itu sebesar 80 ribu dolar, atau lebih dari 1,2 miliar rupiah. Polisi setempat meminta agar siapapun yang ditawari sejumlah besar coklat, lewat jalur yang mencurigakan untuk segera melaporkannya, tentunya para pencuri coklat tersebut akan menghadapi konsekuensi yang pahit, dan tidak mengenakan jika mereka tertangkap dan diadili. Amsal menegaskan prinsip ini, roti hasil tipuan sedap rasanya. Tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil, segala sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang salah, atau lewat tipu daya mungkin terasa manis awalnya, yaitu dibumbui dengan kegembiraan dan kenikmatan sementara. Namun rasa manis itu akhirnya akan sirna, dan kita pun kembali merasa ada yang kurang, bahkan terperosok dalam masalah, konsekuensi pahit dari tindakan yang salah, ketakutan, dan dosa, akhirnya bisa menghancurkan hidup dan nama baik kita. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya, kiranya perkataan dan tindakan kita, memperlihatkan hati kita yang tulus bagi Allah, dan bukan kepahitan yang timbul dari hasrat untuk mementingkan diri sendiri. Sahabat suara kasih, kapan godaan membawa Anda kepada konsekuensi yang pahit, bagaimana Anda dapat tetap setia kepada Allah? Marilah kita renungkan, saat kita tergoda, mintalah kepada Allah untuk menguatkan dan menolong kita, agar tetap setia kepadanya, karena dia sanggup menolong kita, untuk melihat akibat dari rasa manis sesaat yang ditimbulkan oleh godaan, dan menuntun kita untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Bapak, kami membutuhkan kekuatanmu, untuk melawan godaan dan tetap setia padamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau, terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.